Hidup bertahun-tahun sebatang kara dengan kondisi kemiskinan ekstrim membuat seorang pemuda di Ponorogo mengalami gangguan jiwa. Tidak tercatat dalam data kependudukan diduga menjadi penyebab ia tak tersentuh bantuan apapun dari pemerintah. Seperti inilah keseharian Bambang Purnomo warga desa Winong kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Pemuda berusia 23 tahun ini hidup sebatang kara, dirumahnya yang sudah rusak dan tak layak huni. Ia hidup menyendiri bertahun-tahun di salah satu sudut kamar rumahnya yang nyaris ambruk. Gangguan kejiwaan yang diidapnya bukan terjadi sejak lahir. Sebelumnya Bambang pernah bersekolah hingga lulus SMP. Namun sejak anggota keluarganya satu persatu meninggal dunia, termasuk kedua orang tuanya, kondisi kejiwaan Bambang kian memburuk. Tidak adanya bantuan sama sekali dari pemerintah membuat kehidupannya kian tak terawat. Bahkan sekedar untuk membersihkan diri saja, Bambang sudah tidak mampu. Sementara kebutuhan makannya dikirim oleh Dasri, pamannya yang tinggal tidak jauh dari rumah Bambang. Meski ekonomi Dasri juga serba pas-pasan, namun ialah yang setiap hari merawat dan memberi makan Bambang. Nah itu pernah sekolah, sampai SMP. Mau naik SMA, terus gini. Terus habis itu kena gangguan jiwa ini. Terus setelah gangguan jiwa itu, siapa yang ngurus setiap hari? Orang tuanya. Siapa itu orang tuanya? Bapaknya? Akademi, ibu kakademi. Ibunya. Terus itu ibu kakademi akhirnya meninggal? Mager meninggalnya bersayang. Ya, kabarnya belum pernah menerima bantuan ini Bambang ini? Belum pernah. Belum pernah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kenapa, Pak? Karena ya KTP. Masih belum ada KTP. Tidak punya KTP ya? Tidak punya KTP. Pihak desa mengaku dulu sempat berupaya mengobatkan kejiwaan Bambang. Namun karena keterbatasan ekonomi pemerintah desa, akhirnya upaya pengobatan itu pun terhenti. Pihak desa berharap ada kepedulian dan uluran tangan pemerintah agar bisa meringankan beban yang dirasakan Bambang. Sudah ada upaya untuk mengobati Bambangnya? Sudah. Sudah dulu dari puskesmas itu pernah diberi suntikan satu kali. Karena ya dari keluarga, itu ekonominya juga pas-pasan. Terus akhirnya dengan keadaan Bambang yang begitu masih rewel dan sebagainya, sulitnya untuk memasukkan ubat dan sebagainya itu terkendala. Selain Bambang, masih ada warga miskin lain di Ponorogo yang luput dari bantuan pemerintah. Tidak masuknya mereka dalam database kependudukan menjadi penyebab tidak tersentuh bantuan dari pemerintah.